Intro Nah, Lili dari Jakarta, kemudian dari Batu Malang, Apare Laundry, oke, ini ada Pak Aryan dari Jakarta, halo Mas Aryan, oke, yang lain dari mana lagi nih, Mas Turuan, ada Mr. Jeremy from KL, halo, KL, kemudian, Hai, 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 how are you? I'm good, thank you. Hai, ini buddy, Brandon, ya, nice to meet you all, hai. Hai, Brandon, we can say hi to everybody for a few minutes. Ada dari Pekanbaru juga, ada di sini, ya, ada dari, oke, ini sudah 39 peserta, already 39 participants, But actually, we have 100, ya, 100 participants, all, from Malaysia, and then from Indonesia. I think from Thailand also joined, Mr. Tan? Yes, coming. Not yet joined, ya. Oke, yang dari Indonesia, boleh say hi di kolom chat dari mana aja. Najib Londri dari Bogor, halo. Oke, ini ada Pak Supani Amru, halo Pak. Ya, yang saya kenal nih, saya sebut ya di sini, ya, mungkin belum tentu semua saya kenal nih. Oke, ada siapa lagi nih, aduh? Pak Aryan, Budian, Jak Asli, oke. Atau kalau nggak di-rename, ya, di-rename di tempatnya, namanya siapa, kemudian dari mana, jadi nanti mungkin saya bisa mention, dari planet Bekasi, Budian. Halo, Bu. Pak Heri Purnomo dari Bandung, kemudian Bakul Cuci Laundry dari Lampung. Oke. Ada dari Kuala Lumpur, Calvin Koch. Wah, ini kayaknya saudaranya Brandon nih, bener nggak sih? Bener nggak, Brandon? You're your brother, right? Kena, kena. Kawin kau kena. Bu, saya sang. Bu, saya sang. Aduh, ini ada suara yang ini. Bunch. Ini ada mother-nya... Apa, Brandon nih? This Carmen. Bener bukan, ya? Carmen, bukan. Bener ya, Brandon, if I'm not wrong. Sini, sini. Halo, halo, halo. Maaf, ya. Hai, hai, hai. Halo, everyone. Ya, ini ada dari Wonogiri. Ya, dari Bandung juga ada. Wonopi. Dari Alam Sutra Tanggerang. Oke, kita tunggu sambil tunggu yang lain, ya. Boleh tegur sapa dulu? Kita 15, lawan 5, kita start. Oke ya, wait a minute, ya. Oke. Oke, ya. Oke, ya. Oke. 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 Oke, kita mulai ya I think Pak Apik is already here Oke, let me check Pak Apik first Where is he? I think Pak Apik is already here Oke, let's restart ya Saya akan menyampaikan welcome opening in bahasa first And then after that in English Oke, so thank you, selamat datang semuanya Bapak Ibu ya Salam sejahtera untuk kita semua Jadi syukur hari ini kita bisa mengadakan laundry talk Sharing session mengenai laundry Di Indonesia dan juga laundry di Malaysia Bagaimana di saat ini Nah, jadi hari ini kita akan ada sharing session dengan laundry planner di Malaysia Nanti ada Mr. Brandon dari Multiwash yang akan presentasi Seperti apa laundrynya sebelum dan sudah pandemi gitu ya Itu dari Malaysia Kemudian nanti sebagai moderator ada Mr. Esitan Halo Nanti ada dari Indonesia Pak Apik sebagai ketua umum asosiasi laundry Indonesia Nanti akan juga memberikan opening speech sekaligus presentasi Menggambarkan bagaimana laundry Indonesia before and after pandemi gitu ya Jadi saya akan bacakan rundown Rundown hari ini nanti kita akan opening saya sebentar Kita akan introduce gitu ya Setelah itu nanti dilanjutkan oleh Pak Apik Setelah Pak Apik nanti ada Mr. Brandon Dan setelah itu ada Q&A Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom chat atau raise hand Ya, raise hand gitu di chatnya Lalu nanti akan saya sebutkan Nanti mungkin bisa pertanyaan langsung dan bisa di unmute Selama kelas, selama sharing session Jadi mohon di mute ya Oke, welcoming to Indonesia Sorry, Malaysian laundry planners Selamat datang, Mr. Asitan dan Brandon dan lain-lalu Mr. Tam juga ada di sini, belum ada di sini, belum ada di sini? Ya, belum ada di sini Oke, jadi kami menunjukkan Hari ini kita akan melakukan sesion sharing dari Mr. Brandon sebagai pemimpin dan pemimpin di Multiwash Dan dari kami di Indonesia, Pak Apik juga akan menjelaskan How laundry in Indonesia right now So, after that, we will do some Q&A Ya, and then after that, we are doing closing Take a picture before we closing Okay, everybody No, already 60 participants So, let's restart Mohon di mute Everybody please mute when the class is starting So, if you have any question You can write it in the column in chat And then, or you can raise your hand And then I will mention your name And you can unmute Oke, saya mulai hari ini Pak Apik, silakan memberikan pembukaan Untuk sore hari ini Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan Malaysia Silakan Pak Apik Oke, yes Suara saya jelas bisa gini Kurang jelas ya Mungkin agak jelas ya Masa suara kurang jelas Ya udah, oke Ya Sudah, Pak Sibu Ya Ya, selamat sore Halo teman-teman dari Malaysia I will speak in bahasa ya Pak Tan Brendan And team Kom Asosiasi Laundry Selangor and Kuala Lumpur Selamat datang Welcome to Suara ini hilang-hilang ya Saya hari ini Halo Ya Oke, now Eva nanti langsung Terset atau seperti apa Sorry Pak Apik Suaranya putus-putus ya Jadi saya putus-putus Apa yang lain juga putus-putus ya Oke Pak, lanjut Pak Voice clear? Ya, clear now Clear, oke Ya Nanti Bu Eva langsung Translate di bahasa Inggris Atau bahasa Mandarin Cerahkan Siap Oke Terima kasih teman-teman dari Malaysia Yang sudah hadir sore hari ini Saya ketemu Masa Suasi Asosiasi Laundry Indonesia Sangat bangga Sangat bersyukur Teman-teman juga sehat semuanya Hari ini saya akan sharing tentang Perkembangan Laundry Indonesia Dan sekilas tentang Asosiasi Laundry Indonesia Silahkan Bu, kalau mau ditranslatkan I think everybody know Pak Oke, Pak Apik Start explain about Laundry situation Indonesia Oke Ya Oke, I will share my Slide presentation Saya dijadikan co-host Sudah Pak Sudah ya Sudah bisa kelihatan Sudah ya Bu Kehatan Pak Sudah kelihatan Kelihatan Pak Ya, teman-teman dari Asosiasi Ya, oke Jadi teman-teman yang berkabung hari ini Saya mau menjelaskan Bahwa teman-teman dari Selangor dan Malaysia ini Telah hadir di Indonesia Di Jakarta Pernah main ke Sekretariatnya Asli Di Tebet Ada Pak Tan Ada Brandon Dan kawan-kawan Sharing-sharing bersama kita Kunjungan ke Indonesia Nah, 2019 kemarin Gantian kita yang berkunjung ke Malaysia Nah, saya akan menjelaskan Sejelas tentang apa itu Asli Asli itu kumpulan Para pengusaha laundry Di Indonesia Yang siap untuk Distandarisasikan Jadi menjadi Laundry yang terstandarisasi Ramah lingkungan Dan melek Teknologi Itu adalah memang Slogan dan visi kita ke depan Kalau anggota asli Menjadikan laundry Menjadi Ramah lingkungan Standarisasi Dan melek Teknologi Ini adalah Pak Pik, suaranya putus-putus ya Pak Pik Pak Pik, sinyalnya Wah Sorry Yang lain putus-putus atau saya aja yang putus-putus ya Sorry Halo Suara ibu jelas Bu Pak Pik yang putus-putus ya Iya Sejelas Oke Let me check Pak Pik ya Oke Pak Pik kelihatannya Sinyalnya jelek gitu ya Mungkin bad connection Sambil menunggu Pak Pik Oke I mentioned Translate in English First to Malaysian That just now Pak Pik explain About asli Actually Asli Mostly to Standardization We are Organization Which is for Standardization And then also We are We aware about Digitalization So Suara saya jelas ya Oke So this is what Pak Pik mentioned Just now Explain about Asli Ya Oke So Before Pak Pik Kami Maybe Pak Tan bisa explain Oh Pak Pik join lagi Oke Pak Pik cari signal yang jelas dulu Ini signal yang terangkat Suara saya masih putus-putus kah Sedikit putus-putus Pak Pik Coba saya ganti dulu ya Coba Coba saya ganti dulu ya Oke Oh welcome Pak Tan Pak Tan Pak Tan is already joined Pak Tan Halo Hai Pak How are you Oke Pak Tan ini Adalah Petua asosiasi Di Malaysia Ya Kalau saya enggak salah ya If I'm not wrong Pak Tan is a chairman In Association ya Right Pak Tan Oke Your voice is Still mute Pak Tan Still mute ya Oke Pak Apik udah bisa dapet signal Oke Sambil nunggu Pak Apik Mungkin Mr. Tan Bisa explain Siapa aja yang ada di Hari ini You can explain All your friends Pak Tan Hi Sitan Hi Sitan Hello Hello We are waiting We are waiting for Pak Apik Has a good signal So maybe During that time Maybe you can explain All people Who is attend This Zoom Okay Very good afternoon Everyone Saya cakap Using English Okay Today is very Happy to have Everyone here So today We have a lot of Laundry friends From Malaysia Our president Mr. Tan Is joining And We have other Members Like Jeff Liu Miss Chai Freddy Is coming And also Our members Community member Is joining And also Miss Carmen Wong I think Carmen Wong You know it very well From Mountain Watch As well Waikwan Lan Che And also I think Calvin from Thailand Is joining As well I saw his name Okay Oh yeah Kevin Thailand Yeah okay Thailand Yes 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 But I Okay Okay Yeah Sorry Papik is already Have good signal Pak now I think it's Okay 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 Let's Come back to Papik first Okay Ya okay Ya silahkan Papik Oh okay Maaf atas Ketidaknyamanannya Suara saya Sudah clear ya Ya sekarang Jelas Papik Jelas ya Tapi kenapa Saya langsung Tercepat aja Sharingnya Kalau gitu Okay Bisa 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 Sebentar Saya Oke Ya Silahkan Papik Masuk Lebih Yang lain boleh Dimute dulu Ya Oke Asli sekarang Sudah memasukin Usia 6 tahun Ini logo Kita yang 5 tahun Asli sudah Masuk ke Usia 6 tahun Kita Dengan slogan Bangkit dan Tumbuh Dari Kondisi Pandemi Membuat Kita Sempat Drop Down Ya kita Bareng-bareng Bersama Organisasi Bersama Keluarga Ini adalah logo Logo kita yang terbaru Di usia 6 tahun Nanti 26 Agustus 2021 Kita Asli Usia Sudah 6 tahun 6th anniversary Oke Asli ada di 20 provinsi Di Indonesia Dari Aceh Hingga Papua Nah teman-teman Yang Sudah Bergabung Di asli Selamat Bergabung Yang belum Bergabung Semoga Segera Bergabung Menjadi Tim Di asosiasi Laundry Indonesia Membangun Bersama Di Organisasi Percinta Ini Next Kegiatan Asli Di masa PSBB Ini Bapak Ibu Kita Sudah Membawa Beberapa Pembiaraan Salah Satunya Adalah Dr. Seva Dari FCM Dan Rumah Sakit Ponto Indah Sharing Tentang Bagaimana Virus Corona Terutama Di Bisnis Laundry Karena Menangkalnya Seperti Apa Seperti Apa Seperti Akhirnya Akhirnya Kita Bikin SOP Terbaru Protokol Khusus Di Laundry Seperti Apa Sepertinya Nah Ini Akhirnya Kita Mengeluarkan Pencegahan Extra COVID-19 Di Laundry Kita Ada Protokol Yang Kita Jalankan Eksekusi Sepertinya Nah Di Di Masa PSBB Kita Dapat Dukungan Dari Pemerintah Bahwa Usaha Laundry Di Poin B Yang Paling B B Itu Laundry Masih Bisa Untuk Dibuka Laundry Tetap Bisa Berjalan Ini Adalah Aturan Di Jakarta Dan Beberapa Provinsi Di Indonesia Men-support Laundry Masih Boleh Buka Next Nah Ini Akhirnya Kita Print Kita Taruh Di Laundry Kita Masing-masing Kalaupun Memang Ada Nanti Petugas Satpol PP Atau Polisi Yang Datang Kita Sudah Bisa Menunjukkan Bahwa Laundry Adalah Syah Untuk Dibuka Tidak Ada Masalah Di Masa PSBB Ini Adalah Kegiatan Kita Di Masa Pandemi Pada Waktu PSBB 2020 Kemarin Kita Ada Sharing Sharing Session Dengan Beberapa Pemateri Baik Dari Dalam Negeri Maupun Dari Luar Negeri Kita Yang Terakhir Ada Sharing Bersama Teman Teman Dari Malaysia Dari Singapura Dari Thailand Sebagainya Berapa Materi Teman Mungkin Anda Yang Ikut Kalau Yang Nggak Ikutin Bisa Lihat Di Teman Teman Bisa Di Oke Next Ini Asli Pada Waktu Kita Bikin Charity Kita Bikin Kegiatan Amal Kita Melakukan Kaos Asli COVID-19 Nggak Tahu Sekarang Masih Bisa Dipesan Atau Tidak Karena Sekarang Sudah Ada Kaos Yang Terbaru Oke Next Kita Juga Ada Kegiatan Bikin Chamber 1000 Chamber Baru 200 Sudah Mulai Ada Larangan Larangan Chamber Nggak Beli Dipakai Ya Tapi Tidak Apa Kita Tetap Melakukan Kegiatan 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 Kita Bagi-Bagi Chamber Dan Sebagainya Kegiatan Asli Selah PSBB Ini Kita Sudah Mulai Menjalankan Visitasi Laundry Teman-teman Anggota Laundry Ini ada Yang di Riau Ada Yang di Sulawesi Utara Ada Yang di Jawa Timur Ada Yang di Palu Sulawesi Tengah Ada Yang di Jakarta Dan Kita Juga Ada Kegiatan Eko Level Jasa Laundry Bapak Ibu Yang Laundry Ingin Mendapatkan Sesat Serikat Ramah Lingkungan Dari Kementerian Lingkungan Hidup Silahkan Ikut Ini Jadi Silahkan Hubungi Sekretariat Asosiasi Laundry Indonesia Di DPD Masing-masing Ini ada Cara Webinar Seminar Yang sudah Offline Kita Lakukan Kita Sering Sering Sebagainya Kegiatan Asli Masa PPKM Apa Nah Ini Pak Presiden Ngasih Pengumat Laundry Terdakang Asungan Penggal Kecil 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 Jenis Dijinkan Buka Oke Jadi Laundry Diizinkan Buka Pada Waktu Masa PPKM Level 4 Nah Akhirnya PPKM Tetap Jalan Laundry Tetap Boleh Buka Tetap Kita Asosiasi Laundry Mengadakan Acara Dan ini Disupport Oleh Busekjen Yang punya EZLO EZLO Terus Ada Berapa Sponsor Yang sebagainya Yang support Kita Ini ada Berapa Acara Teman-teman Pasti Sudah Berapa Termasuk Dengan Pak Risal Ada Dengan Pak Rosul Ada Dengan Mas Daniel Tarikan Ada Dengan Pak Yusohati Ada Dengan PPJS Bahkan Kita Di masa PPKM Ini Mengeluarkan Buku Saku Panduan COVID-19 Di Laundry Jadi Teman-teman Di Laundry Bisa Mendapatkan Buku Saku Ini Untuk Dicetak Sendiri Bisa Ditempel Di Laundry Masing-masing Untuk Apa Untuk Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan Kemarin Kita Juga Ada Sharing Dari Mas Yudis Dan Mbak Widya Terkait Laundry Di masa Pandemi Seperti Apa Sharing Ini Memperli Semangat Bahwa Di masa Pandemi Pun Yang Bangkit Dan Malah Panen Itu Banyak Yang Tidak Panen Juga Ada Sekarang Hari Ini Saya Cuma Membahas Tentang Berapa Hal Karena Materi Materi Yang Lain Hari Ini Materinya Spesial Khususus Teman Teman Dari Malaysia Oke Next Nah Ini Acara-acara Asli Yang Lainnya Bapak Ibu Udah Lihat Ya Ikutin Aja Instagram At Asosiasi Laundry Instagram At Asosiasi Laundry Di situ Update Setiap Kegiatan Asli Termasuk Kita Akan Bikin Kegiatan Vaksinasi Secara Nasional Tapi Nanti Kita Akan Coba Rembuk Dulu Karena Di Jakarta Yang Akan Kita Selenggarakan Itu Kemarin 70% Teman-teman Sudah Dipaksin Jadi Emang Yang Menyelenggarakan Vaksin Sudah Banyak Mungkin Kalau Di Luar Jakarta Bisa Dieksekusi Tapi Ini Masih Kita Perkimbangkan Untuk Vaksinasi Seperti Itu Nah Saya Akan Seri Sedikit Tentang Di Rany Normal Apa Yang Dilakukan Agar Paling Tidak Omset Bisa Naik Ini Salah Satu Materi Yang Saya Share Atau Teman-teman Yang Share Kemarin Dari Asosiasi Laundry Kepara Anggota Ini Terapkan Ini Teman-teman Protokol Pencegahan Extra COVID-19 Jadi Memisahkan Restricted Area Dan Sterilis Area Jadi Memisahkan Baju Pelanggan Di mana Menerima Pelanggan Di posisi Mana Terus Mengerjakan Baju Secara Steril Karena Gimanapun Juga Pada Waktu Kita Dapat Materi Dari WHO CDC Maupun Dokter Seva Tadi Dari Kementerian Kesehatan Misalnya Itu Dapat Informasi Bahwa Dengan Deterjen Ajak Virus Bisa Mati Apalagi Kena Dryer Suhu Panas Tinggi Kena Sterika Uat Misalnya Atau Sterika Suhu Tinggi Bahkan Kena Parbum Yang Mengandung Alkohol Itu Bisa Membunuh Virus Ini Bisa Diterapkan Tapi Apa Yang Dilakukan Sebelum Menerima Karena Bahayanya Itu Pada Waktu Menerimanya Jadi Yang Menerima Itu Memang Harus Hati Misalnya Boleh Enggak Sih Dihitung Bareng Dikepas Kebas Seharusnya Tidak Boleh Karena Bisa Menyebar Virus Kemana Mana Itu Mulai Perhatikan Terus Pembayaran Mulai Cashless Terus Antar Jemput Mulai Diberdayakan Apalagi Sekarang Sudah Ada Misalnya Isilo Isilo Ini Sudah Jadi Bisa Dimanfaatkan Platform Aplikasi Seperti Ini Dulu Ada Go Laundry 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 Ini Bagus Sebenarnya Di masa Pandemi Seperti Ini Jaga Jarak Penting Orang Males Keluar Dari Rumah Membawa Ke Laundry Sudah Kurir Aca Aplikasi Memudahkan Itu Perlu Dipertimbangkan Hal Ini Bisa Pembayaran Cashless Terus Segala Sesuatu Plastik Dan Sebagainya Terus Sama Protokol Ini Sudah Diterapkan Di Asosiasi Laundry Indonesia Saya Juga Pakai Ini Bapak Ibu Itu Bisa Diterapkan Di Laundry Bapak Ibu Saya Pakai Banner Ini Laundry Di Sini Merapkan Protokol Extra COVID-19 Ini Sangat Pengaruh Sekali Untuk Menaikan Omset Sebenarnya Bukan Omset Dulu Yang Naik Artinya Trustnya Pelanggan Kepercayaan Pelanggan Dulu Yang Kita Naikkan Yang Kita Coba Berikan Datang Kesini Teman Taka AP Di Protokol Sudah Dikerjakan Dengan Bener Pelanggan Akan Menginfokan Ketetangganya Saudaranya Dan lain-lain Untuk Datang Kesini Nah Itu Adalah Poin Yang Kita Share Sama Kita Londry Di Kediri Jawa Timur Dengan Laundry Ini Yang Kita Bikin Banner Gede-gede Yang Orang Mampir Ya Sudah Kita Bisa Mendapatkan Exposure Maupun Pelanggan Yang Datang Semakin Banyak Nah Sekarang Yang Kita Terapkan Adalah Karena Vaksinasi Ini Isu Utama Untuk Menekan Laju Pertumbuhan Penyebaran Covid Makanya Di Laundry Bikinlah Seperti Ini Ini Juga Impact Gede Bagi Kita Bikin Ini Dan Beneran Karyawan Kita Emang Harus Sudah Divaksin Semua Baru Kita Menyatakan Kami 100% Sudah Divaksin Trustnya Semakin Naik Saya Terapkan Ini Lumayan Berhasil Di Berapa Titik Maupun Teman-teman Asosiasi Laundry Sekarang Sudah Mulai Terapkan Akhirnya Omset Kembali Stabil Ini 2020 Mulai Ada Kenaikan 2021 Naiknya Luar Biasa Kenaikan Luar Biasa Dan Ini Beberapa Laundry Ya Coba Kalau Tidak Pernah Mencoba Kita Tidak 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 Seperti Apa Jadi Emang Harus Dicoba Beberapa Hal Yang Perlu Dan Sesuaikan Dengan Market Segmen Market Yang Kita Tuju Apakah Kelas A Kelas B Yaitu Bapak Ibu Tinggal Mengsekusi Sesuai Dengan Marketing Gayanya Marketing Silahkan Di Akhirnya Laundry Menjadi Terbukti Bahwa Laundry Adalah Sekarang Adalah Di Masa Pandemi Tergantung Market Tergantung Momennya Tergantung Lokasinya Mungkin Dari Saya Yang Terakhir Adalah Saya Dititipin Sama Panitia Asosiasi Laundry Untuk Jualan Kaos Teman-teman Jadi Ini Ada Kaos Asosiasi Laundry Indonesia Yang Keenam Termasuk Ada Tumblr Termasuk Ada Topi Silahkan Kalau Memesan Silahkan Kalau Presentasi Saya Cukup Sekian Bu Saya Kembalikan Ke Bu Eva Saya Tidak Perlu Panjang Panjang Jadi Special Guest Hari Teman-teman Dari Malaysia Mr. Tan Sama Mr. Brand Oke Terima kasih Dari Saya Silahkan Oke Thank you Pak Apik Thank you Untuk Presentasinya Ya So Malaysian Laundry Pak Apik Just now Explain About Laundry Situation During Pandemic Ya How How We Are Before 2020 We Were A Bit Low But Now Better I Think Last One Month Some Laundry Have Less Because We Are Locked Down Yeah But Maybe Some Not Yeah But In My Case Because I In The Office Area So I Got Impact My Laundry Become Less Now Okay This Is What We Have Done Like Pa Apik Also Mentioned That What We Did Now Is We Put Banner 100% Our Stuff Is Already Vaxing Yeah So This Is Also As Our Marketing To Our Customer That They Are Comfort Laundry With Us This Is What Pa Apik Mentioned Just Now And Then Also Some Others Explain Also Pa Apik Saying That During Pandemic Laundry Association Asli Make Some Webinar Yeah Sharing Session What We Have Done Every Week We Do Some Webinar Zoom To Gathering And Then Share Information Like Now We Are Doing With Malaysia Yeah Okay So Now Is Time For Malaysian So I Give This To Mr. Tan Please This Is Your Time To Be A Medirator Go ahead Okay Thank You Miss Eva Again Very Good Activeness Everyone Friend Of Mine From Thailand Indonesia And Malaysia Welcome Okay I Think For The Past Two Year We Been Very Hit By COVID-19 Especially Laundry Industry So Our Next Speaker We Will Share On The Views On Laundry Challenge Today Okay Let Me Give You A Little Bit Biography About The Speaker Today Mr. Brandon Mr. Brandon Is Sorry Yang Lain Boleh Demute Okay Go 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 Mr. Brandon Is CEO Of Multi Wash Company He Has Been In Laundry Industry For More Than 23 Years Very Young Outspoken Laundrypreneur And Multi Wash Is One Of The Pioneer Using IFID For The Hotel In Market And He Brought In The State Of The Art Tunnel Wash System In 2017 Which Can Produce Up To 20 Pounds A Day So Currently Brandon Is Also Our Center Committee In Laundry Association Malaysia And Actively Involved In The Local Business Chamber So Before I Let The Speaker To Take Over The Floor I Would Like To Invite You To Have A Look At A Short Video Play Eva Can You Play The Video Okay Maybe Before I Start Play The Video Explain What You Say To Our Indonesian Participant Jadi Bapak Ibu Mr. Brandon Ini Adalah Owner Dari Multi Wash Sudah Lebih Dari 23 Tahun 23 Ya Okay Sudah 23 Tahun Dan Saya Sudah Pernah Visit Laundry Beliau Di Malaysia Sangat Besar Di Tengah Kota Saya Pertagum Ketika Mengunjungi Laundry Beliau Karena Mr. Brandon Itu Ada Tunnel Jadi Di Laundry Tunnel Jadi Client Hotel Besar Jadi Sangat Amazing Ketika Berkunjung Ke Laundry Beliau Tunnel Dia punya Tunnel Kemudian Bahkan Pegawainya Orang 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 Indonesia Jadi Kalau Saya Saya Pernah Berjumpa Juga Pegawainya Orang Indonesia Nah Hari Ini Kita Akan Lihat Bagaimana Si Laundry Nya Mr. Brandon Setelah Adanya Pandemik Ini Sebentar Saya Akan Share Tentang Laundry Beliau Oke Sebentar Ya Oke Sambil Menunggu Itu Mr. Brandon Juga What The Apa Namanya Position In The Association Pak Brandon CEO Oke He's a CEO Oke Oke CEO Oke Oke I Will Play Video Oke 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 Boleh Oke Ke Camp っと Oke 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 Settings Saf Sem L Now Terima kasih. 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 Itu tadi video dari Mr. Brandon, ya, laundry-nya. Sebentar, Mr. Brandon akan presentasi. Okay, go ahead, Mr. Brandon. Okay, thank you. I'm starting now. I'm sharing for the PowerPoint now. How for the PowerPoint? Yeah, already. Okay. Okay, bye. Selamat petang dari Indonesia, kawan Tobi-Tobi, ya. Bagus, saya akan dah gunakan bahasa Inggeris untuk bagitahulah Malaysia punya Laundry Association. Great thing from Selangor and Kuala Lumpur Laundry Association and very good day to you. Hi, everyone. Good afternoon and laundry friends. My name is Brandon Kok. Today, let me introduce Malaysia Laundry Association portfolio. The Selangor Kuala Lumpur Laundry Association was former 1927. Our vocian is to provide a united voice for all laundry operators. Maintain clothes tight with the other laundry associations outside Malaysia. Committee members today, our chairman, Mr. Tom, have one catering to meet up all the members together with Mr. Ko. Kuala Lumpur Laundry Association, Mr. Kuala Lumpur, Mr. Kuala Lumpur, Mr. Kuala Lumpur. The Selangor Kuala Lumpur Laundry Association also very powerful for the laundry. The Gleper Laundry also is our new member. Leasing laundry, Mr. Kuala also of a new member. And cycling laundry, just want to share with you all, have a two operation. One is a hospital operation and second is a hotel operation in the Johor Balu. At the next day, all the committee also visit for the next day is a Melaka Laundry have a Mr. Tan have also for the 30 years in the laundry. Sorry, ah. The next is a Perlin Laundry, Mr. William also have a second set up plan in Melaka. Also for the hot hotel operation. In the same day, we also continue to visit for the Negeri Sembilan have a Mr. Kuala Lumpur have a two lot of the commercial laundry for the seven days per week before Corona wireless. Mr. Tan also together with the meetup with Mr. Kenny is from Portrisson, Jackson Laundry. He is also doing service for the all the Portrisson Resort or the hotel industry. So the next is a second generation, Mr. Lee also very long in the laundry for the 10 years, also in the Negeri Sembilan for the Portrisson area. Our President, Mr. Tan arranged a special visit to the KLCC Jalan Yimbi YS Laundry. YS Sobe, especially in the dry cleaning, service more than 40 years. YS Laundry is a family business. It's a Mr. Cox and family. YS Laundry is our association senior laundry member for 30 years. Our President, Mr. Tan, together with the Hong Kong Laundry Service Association of President, Mr. Ringo. Black color, surely have a look. Take a good memory photo. We have a meeting with the local Salab Mama Walsh with especially in the pick-up service. We are received of the warm welcome by the Kenting Laundry Manager. Mr. Sana doing our visit Kenting Hotel Internal Laundry, together with 42 laundry member from Hong Kong and Malaysia. In 2018, we also got a chance to have a sharing with the another local Laundry organization Mura. Mura of the Chairman is Mr. Jia Liu and the Committee. In addition, we have a collaboration with the Laundry Association from Hong Kong, Indonesia, many benefits to our member. During the trip, we have arranged a special visitation to the same of the local laundry provided, in 2019, we got a chance to attend the International Laundry Expo in Jakarta. That was a how we are start our good relationship with Asli. Especially, we want to thank you, Pak Ape and Miss Eva. Thank you, huh? We have a learning a lot from the Asli. At the same years, we have a Asli came to visit our laundry friends in Malaysia. We truly cherish the relationship with the people from Indonesia. This is how we can grow and learn from each other. Miss Eva was taken during the last visit to my country, multi-watch. 2nd was 2nd had the photo with Mr. Exitan and he's a laundry locker. No. 24, yeah. Pak Ape was also having a great moment with the wet cleaning specialty. Meet up with the Miss Zarina, co-founder of Dropbox Laundry. The last, the last one was actually is a special sharing season. From the Congress of the Asli, Hong Kong and Malaysia, do you know how difficult it was to have the 3 laundry organization meet up at the same time? We truly looking forward to next season again. I wish you and give you round idea the landscape of laundry business in Malaysia. There are 4 major categories. 60% coin laundry, self-service laundry, coverage, host Malaysia. 22% retail laundry. This is a media and escape laundry shop. Capital for normal wash and the dry cleaning. 10% commercial laundry is a every state lah in Malaysia. Every state laundry which is a doing contract with hotel and hospital. Mobile laundry demand. Going up, 8%, mostly capture to the pick-up delivery with the application. For example like online, off-line, off-line, cash-flash system. Imaging, laundry business in Malaysia. The laundry service area cover for the below. Hospital laundry service, hotel laundry service, dry cleaning service, wedding shop laundry service, golf club laundry service, convention center, spa laundry, restaurant. Coming also is a uniform leasing laundry service, coral laundry service, and laundry locker service. Linen leasing laundry service is a starter by this year. Old. For the last year, for the COVID-19, wireless is starting for Malaysia, start for the lockdown. So, for the 4 category, wedding shop, golf club, convention center, do not operate. So, for the laundry industry, really doing some golf club, also stop for operation. Spa, also cannot provide any laundry service. Restaurant totally, no more of the wedding dinner. So, this year, really for this category, for the laundry, totally to move to the try for the hotel line. Palentine room linen service. Because commercial laundry also without any spa, linen, and restaurant, we can upgrade to the Palentine room linen for the laundry service. So far, Malaysia is a 40 percent. All the state hotels continue for the quarantine service. This movement for the laundry industry is a very good piece. The high demand is hospital laundry and laundry local service. It is under application for the new new module for all the laundry industry. More than 86 percent, enterprises have reported that Corona wireless has negativity impacted their pieces. First, rate of operation cash flow. Operation due for the lockdown. Second, many pieces have affected as the market demand has dropped badly. Closed. Many short close-up down, especially small and medium operator. It's a hard time to get in new sales and customer. In the order of service, some operator have to reducing staff. The government of Malaysia have to lock down the city when pandemic started last year. And this has directly affected our laundry industry. We are stuck on a full service laundry. In 2020, the lockdown has average 25 percent dropped off the sales compared to 2019. However, the drop is even greater this year in 2021. It's a dropper by 50 percent by this year. Longer lockdown control appear of most of our pieces. Next is a call laundry service. Call laundry is allowed to operate during the lockdown period. The call laundry operator still need to follow SOP. After the operation, time is set between certain hours instead of 24 hours. Hi, anybody, can you help me? Yeah, yeah, thank you. Yes, we can still hear you. Yes, we can hear you. Really fast, really fast. My continued walker. Okay, coming for the launchery local. Launchery on demand. Lockdown, customers are not will come up most of them from home. Apps. The demand of the door to pick up and deliver has seen increased for 30 percent, especially in this year, increased by 30 percent. How about the commercial laundry? For the commercial laundry operator, they have affected badly because of the hotel industry was fully stopped operation during the lockdown period. The demand of the hotel owner has dropped not so demand. So, this has affected has a sales badly. So, have a look. Last year, all the hotel industry dropped for 80 percent. Seminar hotel didn't learn compared to here. Hotel and the commercial is together. When the hotel dropped for 80 percent, commercial laundry also dropped for 80 percent. This year, more worse. Because all back home for the quarantine, not much for the stay in the hotel. So, drop going for the negative for 95 percent. How about the hotel laundry? If you are covered for hospital linen, you will mean enjoying high volume demand. However, this is a camp with a risk view for the wireless speeding. Last year and this year, hospital linen maintained non-drop. So, maintained 100 percent, 100 plus. So, that's why all our Malaysia laundry industry is a balancing. When the hotel dropped, hospital awaits a high demand. Just sharing with all multi-watch status. multi-watchers can call up for 20 tons per day. Before the lockdown, going for the 38 hotel and 90 employees work together with me 24 hours per week. Compare for this year, 20, 21 January. Not much employee work together. Because right now, I will need 15 hotel. It's just for the long-stay guest. Example for the long-stay service apartment. Without any hotel more. Less and less. Just want to sharing my opinion and all. From 2019, Malaysia charging is by Pisces, by KG, and by Rood. In 2020, Pisces are affecting because Malaysia is started for the lockdown. In 2021, most of the laundry members working from home. And many Pisces still remain closed from the more than 3 months. Example, golf club cruising, Spa, no any operators. And the convention center, no any event. Normally, we are coming for Ramada, Puasa time, very good business for the 30 day for the F&B linen. But, also close. Coming year for 2022, Brandon also together with the Launcher Association committee discussion, how for the selling price and the next year for the cost control. Yeah. Coming, coming 2022, we have an opening course. How the hiring for the new workers, how for the hotel, when are inquiring for the unit price, is a up or down. This also, we are in the future also want to to negotiate for the dispoil. In... Pass. Before coronavirus 2019, All the laundry is a busy 24 hour operation. Coil laundry also have a good development and high demand for the laundry every day. In future, all laundry members are ready, get ready, machinery, transport, and manpower. Without any demand yet. So, how for our next plan for the future, for the next year? Should continue wear for the mask, for the next year? Because many countries are of vaccination. Only for the government, when it's open up for the travelling. We are the students facing the great challenge ahead, is the view for the high common case. We need to do the balance. Reset the selling price and the costing. I believe, change is the only option. Provide quality service, especially hiring new staff. How to train with them? Good quality service. Convert to the scrap-upper business module. Set up your business collection point, branches without have to invest onto more machine, and stuff. That will bring up your sales without increasing much of your cost. Example, pick-up application, Locker. You just need to upskate your service with technology, with exciting capacity. Embrace technology. Technology is the only way bring us to the next level. Is the view of the reducing cost, increase performance, and convenience. This year, we still need to live with the wireless future for many years. All laundry friends, stay home, stay safe. Please take note, and wear the mask. Kita jaga kita. Thank you very much. Thank you, Brandon. Thank you for the presentation today. It's very surprising. Yeah. Because you were 90 employees, and then now become 20. Is it right? Yes, right. Yeah. Okay. Okay. it's very suffer, yeah? Suffer, yeah. Okay. Before we Q&A, so, there is some advertisement about EZLO. Anna maybe there, from EZLO. So, we have advertisement. So, this is EZLO. Sorry, yeah. Before that. Mungkin yang lain sambil menunggu bisa kirim pertanyaan di chat nanti sambil saya bacakan. Kurang besar suaranya. Ya, kok bajunya bu'apek sih? Mana mau di kakak pergi lagi? Iya. Sekarang kan ada aplikasi EZLO. Nah, buat temen-temen nih, aku mau kasih tau, kalau sekarang ada aplikasi laundry yang namanya EZLO. Ini gampang banget. Apalagi buat kalian yang sibuk banget, yang gak sempet dan gak tau mau nyuci kapan. Ini kalian tinggal download aja aplikasinya. Terus klik order, cari outlet terdekat. Kalau ada layanan kurir, baju kalian bisa langsung dijemput. Banyak promo menarik loh. Payment-nya juga bisa langsung lewat aplikasi. Sekarang nyuci jadi gampang banget ya. Buruan download aplikasinya. Pakai EZLO, Pakai EZLO, Pakai EZLO, Pakai EZLO. Pakai EZLO, Pakai EZLO, Pakai EZLO, Pakai EZLO, Pakai EZLO, Pakai EZLO, Langsung klik, eh, eh, ga ribet. E, eh, eh, izinlah nampak hidupku lebih easy. Oke, thank you. Itu tadi iklan sedikit tentang EZLaw. So, Malaysian Laundry Trainer Indonesia have built some application for marketplace laundry. So, we name it EZLaw, ya. So, this is how we order laundry from apps. Oke, before we Q&A, maybe I saw Ms. Jarina, ya. Where is it? Ms. Jarina, can you open? I want to say hi, Ms. Jarina. Where are you? Are you there, Ms. Jarina? Mana Ms. Jarina, ya? Ms. Jarina, halo? Ada di sini nggak, Ms. Jarina, ya? Halo. Oke. Oke, Bapak-Ibu, now time for Q&A, ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, mungkin from Malaysia, if you have question about Indonesian laundry, you can ask. And then, from Indonesia, kalau ada pertanyaan tentang laundry di Malaysia, boleh silakan bertanya. Ini ada pertanyaan dari... Oke. Oke, Pak Andreas Harefa, boleh di-unmute? Silakan, Pak Andreas. Pak Andreas Harefa, ada pertanyaan di sini? Boleh. Silakan, Pak Andreas, di-unmute. Andreas, ada di sini? Oke, kalau nggak ada, saya bacakan, ya. Pak Andreas, mungkin... Oke, saya bacakan aja. Oke, Brandon, there is a question. Question from Pak Andreas Harefa. Mr. Brandon, how is pickup delivery service laundry in Malaysia? Is it growing lately? Yes, we are developing last year until... This year, we have a sub for the hotel industry for the worldwide IFID system. RFID? Ya, IFID, ya, growing up for the room linen and the uniform. Oke. 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 So, Pak Andreas Harefa, sudah menjawab pertanyaannya? Indonesia, Indonesia would be coming for the development soon, ya. Indonesia. Oke. Oke. Ini, Pak, San, ada pertanyaan. Boleh. From Donnie. Anyone using... Ini boleh di-unmute yang lainnya? Donnie. Oke. Ada pertanyaan. Anyone using RFID tagging in Indonesia? Kayaknya belum ada. Atau mungkin saya lihat juga ada Pak Nyoman Kargana, gitu. Iya. Sorry, Pak Nyoman. Halo? Pak Nyoman, are you Pak Nyoman Kargana? Ada di sini, hadir Pak Nyoman? Nah, ini dia. Oke. Semuanya, everybody. This is Pak Nyoman Kargana. He is my guru, my teacher, ya. So, he is the owner of the laundry, langgeng laundry. Big laundry, like Brandon, ya. He has a big laundry, hotel laundry, also. So, mungkin Pak Nyoman Kargana boleh say hi, Pak? Hi. Ya. This is Pak Nyoman Kargana. He is from Bali. From Bali, oke. Halo. Halo, you, Mr. Goh. Mr. Goh. Ya. Boleh cek, boleh, boleh. Sama-sama. Boleh faham. Oke. Boleh saya tanya, Mr. Goh? So, please explain to me what your prediction about the commercial laundry for the hotel in coming years. And how to reduce the cost because, dependently, now that the occupancy hotel will go down. While the basic cost of laundry, for example, electricity, gasoline, water, is remind the same. Please explain to me. Oke. This moment in Malaysia, with the client ready, we also depend on the hotel inquiry. Normally, we have a 7 day per week for operation. When we start by the 10th January, we operate from the control, weekly 3 days. 3 working days, maybe we try to use for the X hour can done of the linen. And the transportation, we also maintain for everyday operation only by 3 days per week. Oh, I see. For 7 days, ya. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So, this moment, all the hotel, all the housekeeping is under for the work at home. Hotel operation without any manpower for the routing. So, we also carefully monitor for the quantity for the linen. Again, government also announced, don't go anywhere. But now, the driver is also really challenging with that. Vaccination already, but do not know anything happens to come in. So, this is really, really important, the high risk for our laundry industry. Yes. Yes, this is very difficult now. Yes. My laundry in Bali, close already. Demidly, close. My laundry. But in Yogyakarta and Jakarta still open two times a week. Oh, two times of this control, just go. Yeah, yeah. Okay. Okay, thank you. Thank you, Mr. Goh. Bye. Nice. Okay. So, Bapak-Ibu, tadi ada pertanyaan dari Panyoman, bagaimana mengontrol cost production selama pandemik ini. Jadi, tadi Pak Brandon bilang, ya diatur jamnya operation seminggu tiga kali. Dan begitu juga yang dilakukan Panyoman Kargana. Saat ini yang di Bali, laundry beliau tutup, kemudian, tapi yang di Jogja masih, dan dua hari, eh, seminggu dua kali ya, Pak? Dua kali. Oh, oke, seminggu dua hari. Ya, seminggu dua hari. Jadi, laundry hotel memang terkena dampak ya, di saat pandemik seperti ini. Oke, oke, another question. Ini Bu Sera paling seneng nih, dan Bu Nalin, sebanyak bertanya. Wah, saya seneng banget nih, ada antusias ya. Oke, saya berikan kepada Bu Sera, silakan di-unmute. Kalau boleh, kameranya dibuka. Ya, halo. Aku sambil nge-gym, nggak apa-apa ya, Bu Eva? Boleh, oke. Silakan di-tanya. Buat siapa ini? Buat Jakarta? Buat Malaysia? Buat Malaysia, I think. Oke. Oke. Good afternoon, Mr. Goh ya. Halo? Oh, ya, Mr. Brandon, sorry. Mr. Brandon. Ya, my name is Sarah from Jakarta. I want to ask you, what do you mean with full-service laundry? Is it a kilos laundry like in Indonesia? Or anything else? I don't know. And the second question is, how about the common price for kilos laundry in Malaysia? Do you reduce your price during the pandemic or not? Okay, excuse me. So right now, this moment for the Malaysia last year and this year, the pricing still maintain, no any changing. Just for the summer, the coin laundry doing some promotion, pick up and deliver. This is without any extra charging. Compared with the Dolby shop, also maintained by kg. Ringgit Malaysia, $5 per kg. So right now, when we start open for the laundry shop, but without any demand and any customer come up, come up from home. So actually, with the laundry shop really is zero income from last two months, open at the shop, but no customer, because they are stay at home, because they are without any transport, not any traveling, so without any dry cleaning request for the service. So just for the kg washer, just for the coil laundry, don't you have a backup, they say we are laundry shop ready badly also. Okay, is the system same or similar like in Indonesia? System-nya, how the system, is it 5 kg? Sama akhirnya, Bu? Sama, 5 kg? Maksudnya, kilogram kg sama. Sama, ya, ininya, ya. Okay, jadi di Malaysia, 1 kilonya itu 5 dolar. 5 dolar, 5 dolar, right? 1 kilo? Yes, 5 kg, yes. Jadi, 75 ribu satu dolar, ya. Ya. It's very expensive. Murah, ke? Bukan murah. You see, ini 5 dolar. It's, this is for, wow, the many, 10, 10 kilograms. Here, still 1 kilogram, maybe other laundry 5,000 rupiah. Yeah, very cheap. Yeah. But compared to the coil laundry, there will be by load, wash and dry, maybe 10 dolar per load. Without any kg, I'm right, by the coil laundry market. Okay, okay, coin laundry, okay, by load. Jadi, kalau coin laundry by load, di Malaysia itu 10 dolar. Maximum, how much per load? 5 kilo? Washer, it depends on 14 kg for the washer, from 4 ringgit to 6 ringgit. Depends on the capacity washer machine. Oh, depend. Depends on laundry kapasitasnya, ya. Yes. Okay. Another question. Ini ada Pak Doni Mataliu. Boleh di... Silahkan. Mungkin bisa dibuka kameranya, Pak. Selamat sore. Selamat sore, ya. Ini untuk teman-teman di Indonesia. Saya cuma mau menyampaikan informasi bahwa saya adalah country director untuk MDT Innovation Malaysia. Oh, Malaysia. Oh. Country director. Saya mau menginformasikan bahwa RFID tagging untuk laundry, kita sudah ada. Dan kita sudah mempersiapkan hotel beberapa. Satu dua hotel sudah jalan. Kami lagi melihat secara teknis yang optimal seperti apa. Kemudian rumah sakit pun ada beberapa. Mohon maaf, belum bisa kami sebutkan. Karena lagi persiapan. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa kami luncurkan. Jadi, beberapa pihak di Indonesia, baik hotel maupun rumah sakit, sudah sangat tertarik dengan RFID tagging untuk klinennya. Itu, Bu. Dan kami... Oke. ...biaya, ya, Bu. Oke, boleh saya tahu Pak Doni ini tinggal di Indonesia atau tinggal di Malaysia? Saya adalah asli orang Indonesia, Bu. Oh, asli orang Indonesia. Di Jakarta, stasiun saya. Dan saya sudah lima tahun terakhir menjadi country director untuk... ...innovation. Bukul, putus-putus. MDT Innovation. MDT Innovation. RFID. Yang seperti tadi tampak di multi-wash, bahwa teknologi multi-wash itu disupport oleh MDT Innovation. Malaysia, Bu. Oh, oke. Jadi, multi-wash, RFID-nya disupport oleh MDT Innovation. Ya. Oh, oke. Ini berkembang di Indonesia. Dan sudah ada beberapa rumah sakit dan hotel yang sedang kami siapkan, Bu. Mudah-mudahan. Tahun ini kami bisa launch secara komersial, ya. Karena kami lagi persiapan teknikal. Oke. Berarti, artinya di Indonesia, tadi ada pertanyaan, Indonesia sudah ada sebelum. Ternyata sudah ada, lagi dalam development. Ya. Akan launching soon, ya Pak. Mungkin nanti Pak Yomad Kargana mau kontak-kontak Pak Doni, mau kontak RFID, silakan Pak. Pak Doni, salam kenal Pak Doni. Mohon bimbingannya Pak Doni. Siap Pak. Nomor saya, Pak. Boleh dicatat, Pak? Nanti. Nanti. Saya nggak bawa pulpen, Pak. Saya di kampung, Pak. Nanti saya share. Nanti saya share Pak Doni, ya. Nanti saya share. Iya, iya. Kita boleh sharing-sharing, Pak Doni. Saya senang sekali. Karena walaupun tidak saya ikut di dalam operational laundry saya, anak-anak sekarang. Cuma, saya senang ketemu dengan teman-teman seperti Bapak, gitu loh. Mohon dibimbing, ya Pak, ya. Senang sekali. Saya bisa. Ya, baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Oke, thank you. Thank you, Pak Doni. Oke, selanjutnya. Wah, senang dapetin informater buat Indonesia, ya. Kalau teman-teman ada yang mau pasang RFID, boleh. Nanti kalau mau tahu kontak namanya, Pak. Pak, Mr. Tan, boleh share ke saya. Nanti ya, kita akan pilih. Kemudian, oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini siapa ya? Raise hand. Saya nggak ada namanya, nggak muncul di saya. Ini yang raise hand. Oke, saya bacakan aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Emrasya. Emrasya, boleh di unmute. Boleh di Emrasya. Apa masih ada di sini, Emrasya? Halo, selamat sore. Sore? Mana yang orang ini? Ya. I just want to know regarding laundry locker. Maybe Pak Tan can explain more detail regarding laundry locker. Oke, Pak Tan. Go ahead, Pak. Ini soalan untuk saya, kan? Mungkin boleh saya share satu short YouTube bagi orang tengok macam mana itu. Rebian functions of the locker, boleh? Lagi faham aja betul. Oke, ya. Let me share. Let me share. selamat menikmati. selamat menikmati 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 oke itu saja pertanyaan saya terima kasih selamat menikmati oke mungkin dari saya aduh signal ya signal ya oke sorry signal saya silahkan saya pegang ini sampai sampai oke tadi ada pertanyaan kira-kira kapan baiknya melakukan promosi ya dari saya tergantung kalau kita memang melakukan promosi setiap bulan ya artinya setiap bulan kita setiap ada promosi kita melakukan promosi mungkin bisa di-share lewat Instagram atau di-blast lewat WA ya kalau dari sisi saya seperti itu tergantung program atau promosi apa yang dimiliki oleh laundrynya kalau memang adanya seminggu sekali ya mungkin seminggu sekali tapi tidak mungkin setiap hari ya baru promo sudah ganti lagi orang bingung jadi mungkin sebaiknya menurut saya ya sebulan sekali gitu ya karena jangan sampai orang baru dengar promo baru masuk mau cobain promonya udah ganti ya itu dari saya mungkin Pak Apik ada tambahan dan tadi juga ada pertanyaan buat Pak Apik ya terima kasih Kak Nalit kalau untuk promo untuk Des ya sama seperti Bu Eva ya sebulan sekali boleh dengan satu promo yang sama tapi kalau promonya apa satu promo yang sama sebenarnya bisa diulang-ulang tiap minggu pun bisa tergantung targetnya kita mau dari promo itu apa apakah memang marketnya semakin mencuci berkali-kali dan semakin banyak omsetnya atau memang kita mau merekrut pelanggan baru disana itu tersebut terus yang berikutnya adalah ada kesalahan teman-teman kadang pelanggan itu gak nyatet WA kita itu sebenarnya malah kesalahan malah kasir itu harusnya menyarankan pelanggan nge-save nomor kita nomornya kasir atau nomornya bloggas itu wajib di-save agar setiap update status pelanggan juga mengikuti jadi itu langkah yang ya dulu saya sampaikan terus yang berikutnya adalah promo ajak satu teman bayarnya cuma satu saya pun juga gak semuanya berhasil makanya konsepnya ada yang konsep diskon 50% ada juga konsepnya yang ajak satu teman bayarnya satu itu sebenarnya sama tapi goalnya berbeda yang satu lebih ke arah yang penting omsetnya dapat tanpa harus menambah data update pelanggan tapi kalau ajak satu teman tadi menambah database pelanggan targetnya adalah data update pelanggan target misalnya satu bulan saya butuh 120 pelanggan 150 pelanggan kita harus bless berapa WA atau mungkin SMS misalnya yang kita harus bless ke message ke masing-masing pelanggan itu sih targetnya kalaupun gak berhasil coba yang lainnya karena promo itu kan apa ya tergantung momennya juga tergantung waktunya tergantung target marketnya gitu ya Kak Malik ya terima kasih Pak Apik buat penjelasannya Pak oke this is a question about promotion actually from some of our Indonesian Pak Apik explain how to make a promotion oke selanjutnya Desi Ibu Desi boleh di unmute silahkan sebutkan dulu Ibu Desi dari mana ya kemudian mau bertanya untuk Indonesia atau untuk Malaysia boleh di unmute Bu silahkan Bu ya silahkan oke selamat sore perkenalkan nama saya Desi dari Padang oke saya ingin bertanya ke Mr. Brandon yes can I help you yes boleh bantu yes oke oke I'm still new new buy and I'm still learning in business laundry so would you like to give me some strategy I mean the marketing strategy in laundry to to make my laundry become grow so fast but the problem is I still have low budget to do great promotion so what should I do to still exist even low budget because I'm still new buy oke understand yes that's the question thank you understand go ahead I'm Mr. Brandon so I'm lucky and I'm happy so nothing just for the invest for the machinery for the doing open up for the laundry laundry shop or laundry I'm right so really without any promotion for some customer at this moment because there's no any consumer spending for the laundry service so I have no idea how about your laundry shop capacity can you do it by kg or buying by pieces do you have any facility for ironing because now Malaysia the same seminar is the same work in customer very badly only for application like online system yes is our future so machinery is preparing is ready fine is good but only for the market I wish to use for application common for the online system for the laundry service this is our future we cannot traditional wait open the door wait for customer coming in no more now really face to face very dangerous we only can pick up and deliver this is our future is okay is fine yeah yeah okay jadi future nya laundry itu nggak ketemu not face to face ya bisa brand oh no ya jadi ke depan itu laundry nya akan modelnya seperti itu kita nggak face to face jadi artinya digital digital or online jadi eranya ke depan seperti itu gitu ya oke mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya nanti mungkin di EZLO kalau bergabung dengan EZLO ini promosi sedikit nanti kita akan bantu promosi jadi apalagi padang juga cukup banyak peminatnya nanti ketika sudah ada beberapa laundry EZLO akan bantu untuk promosi jadi kalau Bapak Ibu nggak perlu keluarin budget lagi nanti budget untuk promosi akan dilakukan oleh EZLO ya itu tambahan dari saya oke selanjutnya ini ada pertanyaan dari The Clean Laundry The Clean Laundry apa masih disini kalau masih disini silahkan buka kamera dan unmute The Clean Laundry masih disini atau kalau belum ada kita ke Armies Laundry silahkan Armies Laundry yang sudah raise hand boleh dibuka kameranya boleh di unmute silahkan perkenalkan nama bondan dari mana dan mau bertanya ke Indonesia atau Malaysia nah baik terima kasih Bu Eva Pak Brandon yang mau saya tanya ke Pak Apik sama Bu Eva dan mungkin juga nanti ke Pak Brandon juga luar biasa tadi saya laundry yang mau saya tanyakan di masa pandemi ini kami kami yang ini permasalahan yang muncul di laundry pada saat kami mau merekrut karyawan seperti itu jadi sebenarnya yang perlu kami ada gak informasi range-nya memberikan gaji karyawan di masa pandemi itu kira-kira apakah UMR atau sebagaimana karena kan kita juga melihat omset kan seperti itu bisa dikasih masukan kami terkait berapa sih rentangan biaya untuk merekrut karyawan baru di masa pandemi terus yang kedua tadi Bu Eva menyampaikan ada easy law saya tertarik ini apakah harus kami tergabung dengan asli dulu ataukah bagaimana Bu Eva terkait easy law-nya oke oke terima kasih Bu tadi easy law dulu ya jadi sebaiknya bergabung dengan asli Bu ya jadi dengan gabung dengan asli banyak keuntungan yang didapat salah satunya bila ada masalah dengan hukum kita ada bidang hukum jadi nanti kita bisa konsultasi tentang hukum kemudian kita ada grup whatsapp jadi nanti Ibu lokasi di mana tadi boleh tahu di Tangerang ya Tangerang masuk Banten ya jadi nanti ada masuk DPD Banten nanti ada grup whatsapp jadi nanti bisa saling sharing seperti itu dan pastinya kita punya tagline asli we are family jadi banyak manfaat gabung di asli silahkan join tapi untuk masuk jadi member atau mitranya easy law tidak wajib di asli tapi saya sarankan sebaiknya gabung jadi tidak ada biaya tidak dikenakan apapun saat ini silahkan aja join nanti silahkan menghubungi admin kami nanti Mbak Anna bisa sharing nomornya untuk admin easy law kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa Bu maaf tentang biaya kalau kita oh karyawan so salary itu tergantung kebijakan ketika saya pada awal-awal pandemi down saya melakukan gak mungkin gaji langsung full apalagi pemasukan berkurang lalu kita bicara hati ke hati dengan karyawan bagaimana dengan keadaan sekarang ini jadi kita bicara baik-baik ke karyawan kemudian kita lakukan sistem komisi gitu ya sistem komisi jadi semua kembali lagi sebaiknya dibicarakan internal dengan karyawan dan dihitung aja dari saya seperti tapi setelah keadaan baik ya kita kembali lagi jadi intinya dikomunikasikan itu dari saya mungkin dari Pak Apik ada masukan Pak Apik ada tambahan Pak mengenai salary karyawan Pak Apik sudah sudah bijaksana itu tadi jawabannya jadi gini Bu kalau tambahan saya dari saya ya intinya adalah kesepakatan bersama dengan karyawan konsepnya seperti apa jadi kalau sudah sepakat kondisi perusahaan misalnya kondisi londri kita sedang mungkin berguncang dan sebagainya ya dikomunikasikan dengan baik dengan seluruh karyawan jadi biar tahu visinya dari owner apa perusahaan ini mau seperti apa yang ikut lanjut kalau enggak ya sudah misalnya seperti itu jadi kebijakan memang kebalik kepada owner dengan menghitung berapa pemasukan dan sebagainya tapi memang ya saran saya memang seharusnya tidak mengurangi ya tidak mengurangi seharusnya nah kalau tidak mengurangi berarti tugasnya owner adalah meningkatkan omsetnya atau mungkin sudah mulai yang mungkin biasanya mainkan cemang di luar saja sudah mulai main di luar di satuan dan sebagainya yang mulai sudah mulai mulai banyak orang-orang apalagi walk from home banyak selimut bed cover spray yang sudah mulai masuk satuan itu boleh mulai diberima itu sih yang menurut saya satu lagi boleh nanya jadi agak panjang ini kan tadi saya menyampaikan mau merekrut karyawan barunya seperti itu ada karyawan lama ada karyawan baru kadang-kadang ini emang sudah agak ada penaikan si omset di masa pandemi ini cuman kan mau merekrut kembali tapi dengan harga yang karyawan dengan karyawan yang lama rasanya gak mungkin seperti itu baiknya seperti apakah persentasenya apakah dari ada selisih berapa persen dari yang lama seperti itu minta tipsnya aja sih saya biar dikasih pandangan pada saat menentukan kebijakan seperti itu kalau Pak Apik sama Bu Epa itu seperti apa ini laundrynya itu laundry apa saya ada laundry kiloan sama satuan memang sih ada yang satuan kayak bed cover selimut jaket itu udah saya hitung satuan kita gak terima yang masuk keompok kiloan kebijakannya seperti itu tapi emang utamain kualitas kan tapi karena ini kan mulai agak rame seperti itu tapi orang-orang kalau saya mau merekrut karyawan dengan kebijakan baru saya ingin bereksplor untuk kalau merekrut selisih karyawan yang mau direkrut itu sistemnya berapa persen selisihnya biar tidak muncul kecemburuan makanya minta pandangan dari Pak Apik sama Bu Epah yang udah pengalaman saya kembali bertanya ke Ibu biasanya kalau Ibu merekrut karyawan baru dikasih berapa saya bertahap pertamanya sih bertahap waktu sebelum pandemi kan ini udah jalan hampir 2 tahun ya Pak itu kita start mulai dari range 1 juta terus nanti setelah di agak lama kita bertahan naik ditambah lagi ada komisi dari cuci sama setrika seperti itu sih tapi kalau di masa pandemi ini kalau saya terapkan seperti itu lagi kalau saya agak menurunkan lagi ini berdampak atau gimana gitu kayaknya manusiawi nggak sih intinya gitu aja yang pengen saya ketahui takutnya saya nggak manusiawi nanti ngerjain orang nggak kalau saya langsung tanyakan balik karena kalau laundry kiloan makanya saya tapi nyanya laundry-nya apa kalau laundry kiloan berarti laundry yang bagus sehari-hari sektor-sektor informal dan kadang memang nggak butuh skill yang tinggi jadi lulusan apapun biasanya terima aja misalnya terikat misalnya dilipat sudah selesai seperti itu makanya itu sektor yang nggak perlu skill yang tinggi kecuali kalau memang nanti masuk ke satuan premium dan sebagainya butuh orang yang skill full untuk yang tidak skill tinggi pun entah siapapun yang akan saya rekrut kalau saya biasanya saya tanya balik nanti setelah interview dan sebagainya kebutuhan dia tujuan dia pekerja dan sebagainya yang terakhir saya akan bertanya harapan gajimu berapa nanti dia akan nulis nah setelah ditulis ya sudah nanti ibu bisa mengkirakan range-nya diangkat berapa sih yang bisa dikasih misalnya rata-rata misalnya nih satu setengah deh satu setengah masa probation masa magang itu satu setengah nanti kalau sudah dua bulan tiga bulan kamu dapat insentif kamu dapat tambahan dan sebagainya nah itu bisa dipertimbangkan saya dapat banyak calon pegawai itu malah pada waktu nulis itu di bawah prediksi saya itu malah biasanya senang jadi kalau dikasih standar kita dia lebih bersyukur banget misalnya nih harapannya gaji berapa mbak telah nulis kita kan punya standar misalnya satu setengah misal dia nulis satu koma dua ya berarti kita langsung kalau lebih dari itu gimana pak oh saya sangat bersyukur pak yaudah kita cari orang-orang yang lebih bersyukur seperti ini baik pak terima kasih pencerahannya nih dapat ide terima kasih oke thank you papi dan mbak oke maybe from malaysian participant you want to ask something to us I give you chance to have a question for Indonesian laundry please go ahead maybe pak you have question for us before we go to Indonesian laundry or maybe pak tang miss jarina are you there please if you have question for Indonesian laundry please go ahead ok ok i have a question actually Eva for Indonesia ok because Indonesia is having a lot of sales service sales service laundry coil on kilogram kan so what is different what is a prospect in future let's compare sales service laundry and sales service laundry remain power do you think stuff is still needed when you come to sales service concept or not in Jakarta hello pak sorry your voice in myself is breaking can you repeat again your question ok for coil laundry service in Malaysia when we do coil laundry service we don't need any staff ok but in Indonesia actually you have manpower you need to hire staff to do that so do you think a coil laundry without staff in Indonesia is working oh ok papik please go have papik pertanyaannya manpower di tempat bu Eva jalan gak laundry ok jelaskan aja tempatnya bu Eva ok in my side yeah i have before i was starting but ok so now my voice clear clear ok before at my side i starting with coin laundry but now no more so not working i think some place it's working but in my area actually office area people lazy they already tired so they don't want to do doing laundry so better they pay more but they can doing chit chat or take rest this is in my case i don't know in other place but i think in other place this is working maybe Pak Fik can explain Pak oke explain in bahasa ya kalau di masa pandemi atau mungkin culture ya culture in Indonesia mungkin ini adalah culture di Indonesia yang memang orang terbiasa dilayani orang terbiasa dilayani memang ada beberapa daerah apalagi apartemen itu yang sudah self-service jadi pegawainya nggak terlalu banyak tapi Clean Pro yang dari Malaysia itu yang ada buka di Jogja dan di Semarang itu self-service murni 100% 100% self-service itu udah keren Clean Pro itu berhasil tapi balik lagi Indonesia masih minta dilayani terus yang kedua adalah di masa pandemi orang takut untuk berkumpul self-service di ruangan laundry mungkin Satol PP akan keliling akan neger kita kalau banyak yang ngumpul di sana gitu ya terima kasih sobatan apa apa explain like Clean Pro they open in Indonesia in Jogja it work out so they totally 100% without manpower so some area is work out but in our culture people are lazy Indonesian because normally they have maid assistant so this is I think because of the culture this is perfect mention okay any question from Malaysia or maybe from Thailand I want to know the person from Thailand from Thailand I want to know you still there hello yes okay di your camera okay Calvin you have any questions this is from Thailand this is from Thailand say hi hi Kevin well during the meeting this thing is quite fantastic but most of like about 70% I cannot understand Indonesia okay that's the bankrupt language barrier how business in Thailand laundry business in Thailand well on my side I think the commercial laundry is effective badly because of the COVID-19 I also own one commercial laundry and we do it for hotels and hospital we close it down because the sales is dropped about 90% last year and with 10% we cannot maintain and pay any fake cost at all but right now I'm doing the coin laundry in Thailand and currently in Thailand is growing quite fast okay coin laundry by load or by kg by load by load okay so Bapak Ibu Mr. Kevin ini punya laundry Thailand laundrynya komersial kliennya adalah hotel dan penghasilannya sejak pandemi drop 90% jadi tinggal 10% jadi akhirnya beliau beralih ke coin laundry dan coin launderingnya itu by load bukan by kg why any laundry in Thailand using kg well the using kg is mostly in the part of the tourist area so they expect that the tourist will pay more like we can do about $3 a kilo when there's a tourist I mean dollar is a US dollar a kilo during the time when we have a tourist but right now those laundry is closed down because it's quite too expensive for Thai people is it the coin laundry in Thailand with manpower or they doing by self-service well it's about almost 100% it's a self-service I think it's quite the reason is quite different from other countries like Malay or Indonesia if you have a laundry with a service like laundry service is considered a factory so when it's considered a factory there's another regulation from Thailand that they have to apply so you have like a water treatment system you have to pass in a lot of regulations but if you are only a self-service you can just open it ok I see Bapak Ibu jadi di Thailand itu laundering nya self-service jadi ketika mereka melakukan full service ternyata ada peraturannya jadi peraturannya cukup banyak mungkin ya jadi makanya mereka daripada riwa melakukan full service mereka lebih prefer mereka melakukan laundry self-service jadi berbeda ya kalau di Indonesia mau full service atau mau self-service peraturannya sama aja kalau di Thailand ternyata berbeda kalau mereka full service ada aturan treatment water treatment harus ada if doing full service we have to give water treatment right yeah if you do full service laundry is going to be another regulation apply they will say that you are factory then you have to follow the factory regulations okay jadi seperti kita punya pabrik harus punya aturan ini siapa boleh di mute dulu yang lain oke jadi seperti itu ya oke thank you Kevin for the information sukses for you ya oke oke come back to Indonesia ada pertanyaan dari kagolondri oke silahkan pak hasikin selamat sore bu eva pak apik dan mister tan dan mister brandon juga ya sebagai narasumber kita semua sekali lagi terima kasih atas sharing-sharingnya ini sangat bermanfaat bagi kami perkenalkan nama saya hasikin dari kagolondri jakarta indonesia izin bertanya ini kepada pak apik bu eva juga mister tan dan mister brandon tadi kita ketahui bersama ya saat ini kita karena pandemi ini ya menyeluruh begitu dan ini sangat berdampak tetapi yang saya butuhkan adalah bagaimana kiat-kiat ya agar laundry kita bisa bertahan dengan baik ya utamanya bagaimana mengelola SDM yang ada gitu ya terus juga SOP dan juga sharing terkait dengan trip marketing gitu di museum seperti ini demikian mbak eva terima kasih banyak oke mungkin pak apik bisa bantu pak apik ini jago nih open laundry terus setiap setiap hari mungkin kayaknya laundry dengan do buka laundry dengan doa oke mungkin pak apik boleh kasih sedikit tips and trick kita close kelas ini jam 5 sore so we agree five o'clock we close this ya so pak apik mungkin bisa kasih sedikit tips and trick bagaimana bisnis laundry bisa tetap stabil ya SOP atau apa go head pak oke ya salam kenal pak mohon maaf tadi kita putus-putus suaranya internet oke salam kenal pak asikin salam buat dokter sefa dan kuana sefa dari kaku laundry oke tips di masa pandemi selain yang saya sharing tadi bahwa saya menerapkan protokol segmen market yang kita sasar memang sekarang lebih ke pasar kelas A segmen marketnya segmen market kelas A jadi B ke A makanya untuk karena memang sudah lebih dari lima tahun makanya dengan konsep kita teraguan protokol khusus kita edukasi ke pelanggan kita kita pakai konsepnya adalah kukrin laundry terus kita sudah vaksin 100% harga berapapun bahkan kita tidak ada discount laundry kita 15 ribu pun pelanggan tidak ada masalah yang penting kualitas bagus pelayanan bagus mengikutin kedua kalau di C mungkin tidak tidak mempermasalahkan masa di vaksin nggak di vaksin nggak ada masalah yang penting karena murah mungkin kalau kita targetnya kelas C nah melihat dari segmen market yang akan kita tujuh dulu terus promo marketing yang kita lakukan apa termasuk kita mengikat pelanggan dengan konsep membership ya membership kita sudah lumayan tinggi ada sekitar hampir 200 pelanggan yang membership kita oke putus-putus kah suara saya sedikit putus-putus ya iya orangnya ngepri semua ini kayaknya oh ya ilang-ilang nih papi ya coba papi bicara lagi halo ya pak apik sudah apa terputus tapi secara umum terkopi semua sih pak apik terima kasih oke 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 thank you oke everybody we will close this session 10 minutes to go so there is one question from juniawan situmora ya pak jini juniawan situmora masih disini atau enggak kalau kalau enggak ada saya bercakap sorry bu Eva masih bu masih bu oke thank you my question is to brandon hi brandon i'm juniawan from jakarta hi with you ya my question is same with the previous one about locker laundry you said about this one is a potential market in malaysia right now can you provide the details about this concept like is it the investment is by ourselves or we can do partnership partnership yes because for your info in indonesia and jakarta right now there there is a startup company the name is paxel they provide the locker for the logistic or package yes in your opinion can we do some partnership with them and in your opinion is it the same opportunity or prospect the locker laundry in indonesia market because currently in indonesia the laundry package is still the biggest market in indonesia ok thank you brendan ok thanks for your question yeah for the jakarta really we also have one more company also want to sell up for the sell up for the laundry develop right now for malaysia technology is under development so from compared with the locker and the i5T totally is a different different category i5T linen is one that need a commercial laundry or can cook up for 20 ton per day for the locker need a specialty for the dry cleaning service because the locker have a high demand is example for ironing for the dry cleaning and for the dry cleaning this is a good read performance good service for the coming market for Jakarta by KG by KG very common in Jakarta so under control under business for continue to run only for the locker in Malaysia locker in Jakarta will be coming develop ok it's a good answer for you i'm sorry yeah yes thank you excuse Thailand lock 24 is early for the three to five years i know it's a good time is developed ok ya jadi artinya Indonesia also good market lah ya good market for the next future for laundry locker ok one question satu lagi dari di laundry laundry ini oke satu lagi dari laundry silahkan hai thank you ya saya saya ramgi dari laundry dari saya mau nanya sih saya ini kan kebetulan udah kan udah punya laundry offline sama online nih dan punya aplikasi juga nih cuman penggunaan aplikasinya itu sampai sekarang jalannya kayak semut lah tentunya memang karena saya nggak bisa bakar uang kan karena nggak punya investor good streaming aja itu kira-kira gimana solusinya biar aplikasi saya itu kepakai oleh customer baik yang baru ataupun yang lama tipsnya mungkin terima kasih mungkin Pak bisa bantu Pak harusnya wifi sharing sama-sama aplikasi ada saya nak tanya boleh cuba tahu kan betul ramai orang kenapa Pak Pak sebab sekarang tadi you show me presentation saya nampak you punya island banyak 32 20 20 20 20 in future how far for the raw material makna nanti bulan depan tahun depan sabun plastik macam mana boleh beli dapat sekarang banyak kilang ditutup sebab SOP so makna kita lontoi boleh berniaga tapi kalau untuk kita masih dicuci customer nak bungkus plastik bungkuskan kain baju bersih nanti plastik order tak ada stop laundry apa terjadi saya kira Malaysia pun akan jadi semua kira ditutup plastik tak ada sabun pun tak ada so saya pun ada pening di masalah ini thank you ok mungkin jawab dulu pertanyaannya Pak di laundry Ramdi nanti baru ke Brandon ok Brandon we have to answer Ramdi first ok kalau untuk Pak Ramdi aplikasinya ini aplikasi untuk laundry on demand atau seperti apa aplikasi kasir atau seperti apa aplikasi untuk order Pak di play store cuman belum on demand ya on demand ya jadi khusus untuk di laundry aja terus berarti pelanggan harus nginstal aplikasi itu maksudnya gitu ya oke paling yang pertanyaan paling mendasar adalah apa yang membuat masyarakat atau customer mau mendownload aplikasinya di laundry karena seperti kita tahu bahwa hampir semua hp-nya orang-orang itu udah penuh memorinya kalau di install satu aplikasi lagi kalau tidak ada yang menarik dibanding aplikasi yang lain orang gak mau download misalnya seperti itu nah ini ini kejadian mungkin sama di alami oleh isilo juga ya awal-awal seperti apa dan sekarang sih karena memang investornya besar investor juga tapi aman tapi pertanyaan paling dasar adalah mengapa saya sebagai pelanggan atau masyarakat akan menginstall aplikasi itu apa benefit bagi saya jika saya menginstall aplikasi itu walaupun gak install aplikasi kan saya tinggal dateng atau telepon aja kan cukup sebenarnya apa yang menjadi kelebihan dari aplikasi itu itu yang pertama terus kalau untuk masalah investor sebenarnya acara-acara kalau memang kita lihat di Instagram maupun kita bisa bicara dengan di website dan sebagainya banyak kok yang mencari investor tapi kan investor kan macam-macam ada investor yang memang mau di dunia digital ada investor yang memang masih di dunia offline tinggal pilih yang mana tapi sebelum masuk ke rana investor ya traction-nya juga harus ada dari aplikasi itu sudah terbukti ada pergerakan traffic terus yang ketiga ya harus sudah perusahaan pada waktu ketemu investor ini memang benar-benar udah profesional kayaknya sih gitu ya mungkin saya bisa nambahin ya sharing tentang EZLO lah sekalian silahkan oke ini mungkin kita akan sharing session berikutnya karena waktunya berjalan Pak Amri Pak Ramdi kita selalu ada kelas nanti kita sharing session berikutnya silahkan ya hai Zarina hai ini guru saya ini Miss Zarina ini hai bos Zarina bos kasih waktu sedikit Miss Zarina oke how your laundry now Miss Zarina jadi bapak hello good evening everybody boleh dengar ya boleh dengar ya boleh dengar ya Assalamualaikum semua I miss all of you I miss you Eva I miss you Apey I miss everybody even in Malaysia Indonesia biasanya di tahun-tahun begini kita sudah berada di Shanghai ya 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 saya amat saya okay kami okay di Drapun World we are surviving kami semua sekarang berada dalam keadaan lockdown di mana kes sangat tinggi hari-hari kerana a lot of massive testing for the our Selangor and Kuala Lumpur ya so for laundry in currently under our lockdown is considered as essential but at one time we were under enhanced movement control order so we were shut down as well so kami tutup kami tutup ya tahun lepas dan tahun ini pun kami tutup sekejap tetapi tahun ini kami telah kami we are more seasoned we are already exposed to last year's experience jadi we know what to do already so I can say that the business currently is not great macam dulu ya tahun-tahun sebelum COVID tapi kami Alhamdulillah we are not dead ya kami masih ada sale walaupun kami telah tutup tiga outlet yang tidak mendatangkan hasil jadi kami fokus untuk kawasan-kawasan yang masih boleh mendatangkan hasil jadi kami menjalankan banyak pickup delivery we do a lot of curtains handbag shoes benda-benda yang kami promote sekarang ini yang mereka tidak perlu guna time masa kerja kerana sekarang semua pun work from home ya tapi walaupun work from home kami juga masih menjalankan marketing I think Ashton notice Ashton always ask me oh you always do marketing marketing is very important because people will forget about us mereka akan lupa jadi jangan biarkan mereka lupa yang laundry ini masih relevant ya we have to keep on doing marketing promotion ingatkan yang I'm not savvy macam di Indonesia ada YouTube channel apalah semua ya macam-macam mungkin kerana I don't have the kaki tangan untuk help me with that but if I have I would also do that as well but we have been very very busy for the couple of months since Jun, Julai, August kerana kami we encourage dan motivate untuk semua-semua di dalam industri ini ya untuk mendapatkan vaksin jadi pada bulan 5 saya sangat-sangat menekankan untuk kaki tangan saya jangan cerita keluarga maksudnya di seluruh mereka-mereka yang di bawah daungan kami keluarga co-workers technician maid cleaners gardeners semua siapa-siapa yang supplier technician yang berhubung sama drop and wash dan juga industri-industri di Perdubian kami menggalakkan untuk mendapatkan vaksin kerana tanpa vaksin kami tak boleh dapat herd immunity dan tidak akan ekonomi ini tidak akan buka jadi kami juga sarankan mereka di Indonesia supaya mendapatkan vaksin secepat mungkin supaya kami juga mendapat herd immunity di sana juga dapat herd immunity dan border akan buka dan kami akan kembali seperti mama semalam di Malaysia Perdana Menteri berkata kemungkinan herd immunity di Malaysia akan diterima pada bulan Oktober jadi saya tak tahu apa akan berlaku sebenarnya mereka sudah plan ya untuk September tapi at the rate that we're going I think there's many people right now especially foreign workers and the children and the pregnant mothers which is suspected to have the next wave ya untuk ya di sini sekarang ramai yang positif tapi ini mungkin pada pendapat saya kerana mereka semua penat penat di lockdown yang yang meniaga penat yang sekolah penat yang kerja di rumah penat jadi mereka bila everybody is tired semua orang di luar jadi jadi tak boleh discipline lagi Eva ya everybody is tired right so bila jadi macam tu jadi mereka terpaksa keluar bekerja senyap-senyap jadi a lot of people lose their momentum and that's when become contact rapat tapi Alhamdulillah memandangkan kami telah mendapatkan almost half of us are already population di Selangor ya reaching 50% with second dose and I can assure you that the drop and wash juga 100% telah mendapat vaksinasi that about 60% of us have also got second dose in which I don't put all my eggs under one basket we mixed it up some people got AstraZeneca some people got Pfizer some people got Sinovac masing-masing ada yang cepat ada yang lambat dapat second dose which is good because at the end of the day we all already vaccinated I noticed that and 100% of us insyaAllah Alhamdulillah we have not got any COVID we have zero COVID at the moment we have heard some cases where some laundry dapat cases and ada kematian juga we are set to announce that as well tetapi mungkin kerana I don't know maybe they lambat dalam mendapatkan vaksin ada kerana di sini of course macam di sana ya keutamaan diberikan kepada mereka-mereka yang Malaysian locals first but of course as a business owner I want my staff even though locals or not to be vaccinated the same thing I give out to all these people yang yang di dalam industri pendobian juga untuk mendapatkan vaksin jadi we memang go all out to get this done so with that the customers are also Eva confident dengan kami when they ask us now are we vaccinated sebelum kami pergi ke rumah sebelum kami mereka datang they feel confident tetapi saya mesti sarankan kepada semua ya jangan walaupun kita semua telah di vaksin jangan alpha jangan leka don't think that we don't need to do the SOP we still need to because we still have a long way to go until herd immunity so that we can all go back to normality but at the moment buatlah apa yang patut marketing and do things that that we don't usually do maksudnya sekiranya perlu pivot the business do it mungkin dulu tak pernah cuci kapit sekarang belajar cuci kapit dulu tak pernah cuci kasut sekarang cuci kasut ya something like that so we have to survive together ya ema ya oke jadi bapak ibu bu jarina bilang bahwa kita semua harus inovasi kalau dulu belum gak punya orderan karpet cuci karpet ya udah ambil cuci karpet kalau gak gak ada orderan misalnya kiloan kita coba satuan jadi selalu inovasi ya kemudian jangan lupa untuk vaksin karena menurut bu jarina bahwa mempercepat herd immunity jadi bapak ibu semua kalau kalau vaksin artinya laundrynya orang yakin bahwa mereka safe melondri di tempat kita jadi bapak ibu semuanya ini yang bu jarina sampaikan bahwa mari kita vaksin gitu ya tapi kembali lagi ke masing-masing tapi kita berharap semua bisa vaksin supaya herd immunity nya segera dan kita bisa cepat pulih ekonomi cepat pulih bisa border bisa terbang bisa traveling gitu ya bisa saling jumpa oke thank you everybody thank you miss Darina thank you everybody udah jam 5 sudah saatnya kita closing sebelum closing saya ingin mengucapkan ya terima kasih thank you for Brandon thank you for sharing ya thank you so much and then Pak Tan juga and then Mr. Tam Mr. Tam thank you and then Miss Carmen and everybody in Malaysia thank you so much for sharing today teman-teman Indonesia ya dari Aceh hingga Papua terima kasih banyak special thanks to Pak Apik ya terima kasih sudah sharing juga tentang laundry di Indonesia saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi hari ini mohon maaf bila ada kata atau kekurangan mohon dimaafkan jangan lupa kita ada kelas sharing session lagi minggu depan yang sudah yang belum bergabung silahkan hubungi admin atau asosiasi laundry kita ada kelas session berikutnya dengan Hermas mengenai digital marketing ya Bapak Ibu semuanya kita foto dulu let's view foto ya buka di kamera yang lain dibuka kamera boleh dibuka kita foto ada tiga itu ya session jadi nanti agak take time oke smile smile oke one more oke yang lain boleh dibuka kameranya kita mau foto satu lagi oke 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 ada statement dari Malaysia kepada semua orang tidak tidak ya kamu ingin memberi statement kepada semua Brandon atau Fuh Patan silahkan oke oke give me one second just want to share with all really Corona wallet still is a high risk all the laundry friends must more take care and stay home right wear the mask kita jaga kita oke kita jaga kita jangan pakai masker ya pakai masker thank you to listen Malaysia laundry association presentation today thank you very much oke thank you Papik any statement closing statement sudah cukup sehat untuk semuanya terima kasih oke thank you everybody thank you for today thank you Miss Darina everybody thank you so much stay safe kita jaga kita oke kita jaga kita 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 selalu semuanya jaga kesehatan dan jangan lupa share sehat Bu Eva jangan lupa vaksin bye everybody bye 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 see you later see you see you jangan lupa jangan lupa tersih jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa